...baik tujuan domestik maupun juga internasional, terlihat di padat di penumpang pesawat yang hendak meraihkan imlek di luar pulau Sumatera maupun juga luar negeri. Kontor check-in maskapai dengan tujuan Bangkok dan Kuala Lumpur boleh dikenungi antrean calon penumpang yang hendak meraihkan imlek di luar negeri. Makan tiket pesawat untuk tujuan luar negeri menjelang perayaan imlek tahun 2015 jika sudah habis terjual. Warga Tiongla yang hendak meraihkan imlek di luar negeri selama mesin tiket satu bulan sebelum perayaan imlek karena takut kehabisan tiket. Sementara untuk kontor check-in penerbangan domestik juga tampak lonjakan penumpang. Data Bandar Rektelanamu telah terjadi lonjakan penumpang sejak dua hari yang lalu. Diterkirakan lonjakan penumpang masih akan terjadi menjelang perayaan imlek hingga pada hari imlek terjual. Suntikan dana sebisar 970.